Selamat siang semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang korupsi, kebira sebastaan dan kesejahteraan sosial pada mata kuliah, perencanaan dan kebijakan sosial. Sebelum membahas lebih lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yasinta Nastiana Indus, mahasiswa jurusan Sosyologi kelas B semester 7. Langsung saja, bab satu dalam buku ini pertama-tama yaitu membahas tentang pendahuluan dan ringkasan. Buku ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana kombinasi transparasi, lembaga resolusi, dan sumber daya negara asal seperti kualitas, pendidikan, infrastruktur, dan pajak dapat berkontribusi pada pertumbuhan inklusif melalui kebirausahaan. Buku ini juga menjabarkan beberapa tantangan utama yang dihadapi para kebirausahaan. Sejumlah besar penelitian telah membuktikan pentingnya kebirausahaan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas kebirausahaan berkontribusi pada perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja juga menawarkan cara bagaimana individu untuk berkontribusi pada individu dan kesejahteraan sosial serta ekonomi global. Tingkat kebirausahaan di suatu negara dapat bervariasi berdasarkan banyak faktor termasuk tingkat perkembangan ekonomi, perbedaan dimensi manusia, dinamika wilayah, dan budaya dan kelembagaan. Selanjutnya, disini terdapat tantangan besar kesejahteraan sosial. Dalam buku ini membahas bagaimana kebijakan kesejahteraan sosial tarif telah merubah melalui pembangunan, lingkungan politik, dan tantangan masalah yang dihadapi oleh kebijakan kesejahteraan. Banyak negara maju menyediakan layanan kesejahteraan kepada warga negara seperti tunjangan pengangguran, perlindungan pasar tenaga kerja, layanan perlindungan sosial, dan sebagainya. Tantangan utama adalah bahwa negara berkembang memiliki basis pendapatan pajak yang lebih kecil, diperlukan untuk pendanaan dan menopang kesejahteraan program sosial. Kebirausahaan, sebuah tinjauan, disini membahas tantangan yang terkait dengan mendefinisikan dan mengukur kebirausahaan. Mulai dengan definisi saat ini digunakan dalam literatur. Selanjutnya, bab dua dalam buku ini membahas tentang tantangan besar kesejahteraan sosial, yaitu disini pertama, yaitu membahas tentang bangkitnya negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan dikonseptualisasikan sebagai negara yang berkomitmen untuk memodifikasi permainan kekuatan sosial atau pasar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar. Leanback mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai memiliki berbagai jenis publik gram subsidi oleh keuangan politik. Pemerintah dapat menciptakan bantuan sosial untuk gram dan asuransi untuk membantu mereka yang membutuhkan dan sebagian besar program ini menyediakan layanan terkait perawatan kesejahteraan, pengasuh anak, pendidikan, jaminan sosial, dan layanan untuk masa tua. Perluasan program kesejahteraan terutama terjadi selama tahun 1960-an sampai dengan 1970-an di hampir semua negara-negara industri, tetapi program kesejahteraan tetap ada cendung kecil dalam jumlah dan cakupan di banyak negara berkembang. Selanjutnya, pembangunan negara kesejahteraan sosial dikaji melalui tiga lensa ilmiah utama, yaitu yang pertama, melalui teori modernisasi. Teori modernisasi berfokus pada pembangunan sejak itu meningkatkan ketentuan kesejahteraan negara. Yang kedua, politik atau teori yang berpusat pada negara. politik atau berpusat pada negara bagian, teori ini berfokus pada pentingnya dan peran negara. Yang ketiga, teori sumber daya. Teori sumber daya berfokus pada struktur kelas dalam masyarakat dan petisi atas akses ke sumber daya yang tersedia. Yang kedua, yaitu hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pembangunan ekonomi telah diperdebatkan selama beberapa dekade. Kusnets menunjukkan bahwa hubungan berbentuk U ada antara perkembangan ekonomi dan ketidaksejahteraan pendapatan menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan ketimpangan pendapatan bisa menjadi baik. Teori dan studi empiris menunjukkan bahwa ketidaksetaraan menghalangi pembangunan ekonomi. Meskipun perdebatan lanjutan tentang hubungan antara ketimpangan, pendapatan, dan perkembangan ekonomi, peneliti juga telah memeriksa alasannya mendasar ketidaksetaraan yang berkelanjutan dan telah menemukan bahwa lingkungan politik, kekayaan sumber daya, dan institusi semuanya berperan dalam menghasilkan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, membahas tentang beberapa penyebab tambahan yang mendasari ketimpangan. Yang pertama disini yaitu kepemilikan tanah dan kepemilikan aset. Di negara berkembang, tanah merupakan aset utama dan merupakan sarana investasional, akumulasi kekayaan, transfer kekayaan antar generasi, dan tentu saja pendapatan. Faktanya, sekitar 70-80% penduduk pedesaan berkembang, negara berkembang, memiliki pertanian sebagai sumber pendapatan utama, sehingga pertumbuhan pertanian di sektor pertanian dapat membantu mengurangi ketimpangan di negara-negara ini. Yang kebiaya itu, kesenjangan upah berdasarkan gender. Di banyak negara berkembang, perempuan memiliki aset terbatas ke pasar tenaga kerja formal, terutama dibandingkan wanita di negara maju. Rata-rata, di sekitar dunia, 54% wanita berpartisipasi dalam angkatan kerja formal, sementara, 81% pria pra-mengantisipasi. Di negara fokus agraria, perempuan berkembang bekerja di perusahaan keluarga atau non-keluarga perusahaan dengan upah yang lebih rendah. Yang keempat, yaitu hubungan antara kebirausahaan dan kesejahteraan negara. Motivasi adalah kekuatan pendorong utama dibalik keterlibatan dalam aktivitas kebirausahaan. Motivasi itu dapat tumbuh dari kebutuhan atau pengakuan akan suatu kesempatan. Terlepas dari motivasi, ketimpangan pendapatan dapat menjadi faktor deterministik karena menentukan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan kebirausahaan. Dan sumber kesejahteraan dapat mengurangi beberapa kendala yang ditimpulkan oleh ketimpangan pendapatan. Literatur yang akan menunjukkan hasil aktivitas ekonomi. Tujuan dari program kesejahteraan adalah menjadi jaring pengaman sosial yang secara tepat dapat membebaskan orang untuk menginvestasikan modalnya atau bahkan mengambil resiko seperti mulai berbisnis dengan keamanan yang tidak perlu mereka bayar kebutuhan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan yang akan disediakan untuk umum. Yang berikutnya yaitu bab tiga dalam buku ini membahas kewirausahaan yaitu tinjauannya secara umum. Yang pertama kewirausahaan dan lingkungan eksternal. Perkembangan ekonomi negara memiliki pengaruh yang signifikan berdampak pada aktivitas kewirausahaan dan negara yang lebih maju cenderung menghasilkan lebih banyak aktivitas kewirausahaan. Kewirausahaan menghasilkan pertumbuhan karena berfungsi sebagai kendaraan untuk inovasi dan perubahan dan karena itu sebagai saluran untuk tumpahan pengetahuan of course dari dalam rejim globalisasi yang meningkat. Yang kedua perdapatan terkait kewirausahaan. Di sini tidak ada definisi yang pasti tentang kewirausahaan. Sebaiknya itu didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh siplin inmu yang berbeda. Herbert dan Link dengan cara yang berbeda mendefinisikan kewirausahaan dari perspektif ekonomi yaitu memandang kewirausahaan sebagai pelaku sosial dan fungsi ekonomi. Orang lain memandang kewirausahaan sebagai pekerjaan atau perilaku opsi. Selanjutnya yaitu bab 4 membahas tentang teka-teki yang belum terpecahkan dalam hal ini yaitu dalam korupsi. Pertama pengaruh institusi pada kewirausahaan. Kondisi kelembagaan suatu negara merupakan komponen penting untuk pembinaan aktivitas kewirausahaan di suatu tempat di suatu negara. Nord mendefinisikan lembaga mencakup baik aturan permainan formal dan informal untuk interaksi di masyarakat. Yang kedua yaitu jenis korupsi. Korupsi umum didefinisikan sebagai penggunaan korupsi umumnya didefinisikan sebagai penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Ross Ekenan dan Jain mendefinisikan tiga jenis korupsi yaitu yang pertama korupsi besar yang kedua korupsi birokrasi dan yang ketiga korupsi legislatif. Selanjutnya yaitu alasan dibaluk korupsi. Dalam hal ini para sejak sarjana mencoba untuk menentukan alasan korupsi. Literatur terbaru tentang ini isu tersebut menunjukkan beberapa faktor mikro dan makro dibalik korupsi. Literatur terkait dengan faktor makro menunjukkan bahwa tingkat perkembangan ekonomi dan politik lingkungan bertanggung jawab atas korupsi. Mendez dan Sepulveda berdebat bahwa sebagai negara transisi melalui berbagai tahapan pembangunan tingkat korupsi juga perubahan menunjukkan hubungan berbentuk U menyarankan institusi politik merupakan penentuan penting korupsi. Studi tersebut menunjukkan bahwa korupsi berdampak pada pertumbuhan lembaga politik berkualitas rendah. Baik, terima kasih. Itu saja video saya kali ini yang berkaitan dengan korupsi, kewira swastaan dan kesejahteraan sosial. terima kasih.